Kemudian kita belikan produk impor, kemudian kita belikan produk buatan luar negeri. Benar, benar. Bapak-Ibu sekalian hadirin dan undangan yang berbahagia. Nah, kita semuanya harus menyadari bahwa kegentingan global itu masih merupakan sebuah ancaman yang tidak ringan. Ketidakpastian global juga memunculkan resiko-resiko yang sulit diprediksi, yang sulit kita hitung. Oleh sebab itu, semuanya harus bekerja keras untuk menghindarkan negara kita dari ancaman-ancaman dan resiko-resiko global yang ada. Kita tahu baru sehari, dua hari, tiga hari yang lalu hal-hal yang tidak terduga muncul. Ada kebangkrutan bank di Amerika, Silicon Valley Bank, semuanya ngeri begitu ada satu bank yang bangkrut. Muncul lagi belum dua hari, muncul lagi bank berikutnya yang collapse, signature bank. Semua negara sekarang ini menunggu, efek dominonya akan kemana. Nah, oleh sebab itu kita hati-hati, saya sudah mengingatkan kita semuanya berkali-kali, APBN itu uangnya penerimaan APBN, pendapatan di APBN itu didapatkan dari pajak dari rakyat. Dividen yang kita miliki di BUMN, royalti dari tambang-tambang yang ada, penerimaan bukan pajak yang juga kita dapatkan. Dikumpulkan dengan sangat sulit, tidak mudah, sehingga terkumpul pendapatan negara itu. Kemudian kita belikan produk impor, kemudian kita belikan produk buatan luar negeri. Benar, 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 inilah yang selalu saya ingatkan. Saya awal-awal itu saya kaget, saya buka. Banyak sekali pembelian produk-produk impor kita, padahal sumbernya pembelian itu uang APBN. Inilah yang ingin kita luruskan. Dan kita tahu kebijakan pembelian produk dalam negeri ini tidak hanya di negara kita. Kita sudah memulai tahun 2022, tahun 2023 coba dilihat, Amerika juga melakukan hal yang sama. Coba dicari dan dibaca. Amerika mengumumkan prioritas pembelian produk dalam negeri pada belanja-belanja pemerintah. Kita sudah, 2022. Tapi ke depan saya kira kuncinya adalah kedisiplinan implementasi, kedisiplinan dalam merealisasikan. Dari apa yang sudah bolak-balik kita melakukan pertemuan. Ini, seingat saya, saya sudah berbicara mengenai produk dalam negeri, penggunaan produk dalam negeri ini yang keempat. Saya hadir terus. Kenapa saya hadir? Karena saya melihat ini sangat strategis dalam rangka mendungkrak pertumbuhan ekonomi kita. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi akhir ini secara resmi saya buka Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 2023. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.